Yun Yao juga menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi khawatir. Dia lebih suka tidak melihat Ji Tian Xing daripada melihatnya dalam situasi putus asa. Tapi sekarang Divine Master Blackfeather telah menemukannya dan berbicara di depan semua orang, hasilnya sepertinya telah diputuskan. Yun Yao sangat khawatir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menghela nafas. Ji Tian Xing, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Ji Tian Xing menatap matanya yang jernih dan berkata dengan tenang, tapi aku sudah di sini. Aku hanya bisa merasa nyaman ketika melihatmu aman. Bagaimana mungkin Yun Yao tidak memahami perasaan dan perasaannya. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon kepada Divine Master Blackfeather. Pada saat ini, Ji Tian Xing menoleh untuk melihat Divine Master Blackfeather. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan hormat. Divine Master Blackfeather, saya Ji Tian Xing. Saya menyelinap ke Monarch Mansion hanya untuk melihat kakak senior saya. Aku tidak bermaksud menyinggung martabat Monarch Mansion. Mohon mengertilah. Yun Yao juga buru-buru membungkuk kepada Divine Master Blackfeather dan berkata dengan tulus, Divine Master Blackfeather, Tian Xing adalah junior brother saya. Kami berpisah selama beberapa bulan, dan dia mengkhawatirkan saya, jadi dia dengan gegabuh masuk ke Monarch Mansion. Mohon maafkan dia, Guru Ilahi. Divine Master Blackfeather memandang Yun Yao dan Ji Tian Xing dengan acuh-ta-acuh dan berkata dengan dingin, martabat Monarch Mansion tidak dapat disinggung. Tidak peduli kesulitan apa yang dia miliki, dia harus mati. Ini adalah aturan Monarch Mansion, dan tidak dapat diubah. Yun Yao memohon lagi. Dia dengan cepat berkata, Guru Agung Hei Yu, mohon bersikap lunak dan luangkan Tian Xing kali ini. Beberapa bulan yang lalu, ketika Kaisar Iblis Kuno menerobos susunan segel Sekte Pilar Langit, saya secara pribadi mengalami malapetaka itu. Adapun junior brother Tian Xing, dia tanpa rasa takut menghadapi Kaisar Fin Kuno secara langsung dan bahkan melukainya dan memaksanya untuk mundur. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan Sekte Pilar Langit dan Alam Kuno Bintang. Dia telah menyelamatkan miliaran warga wilayah Surgawi Stellar. Dia adalah pahlawan hebat dari wilayah Bintang Surgawi. Jika kediaman Kekaisaran ingin berurusan dengan Kaisar Iblis Kuno, mereka tidak dapat membunuh Tian Xing. Dia tahu kekuatan Kaisar Iblis Kuno lebih baik daripada kita. Setelah mendengar kata-kata Yun Yao, semua orang yang hadir tercengang. Mereka semua memiliki ekspresi tidak percaya dan tidak percaya. Banyak pangeran menatap Ji Tian Xing, mata mereka yang tajam mengamatinya seolah ingin melihatnya. Salah satu pangeran ras iblis berkata, Yun Yao, apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Jika orang ini bisa mengalahkan Kaisar Iblis Kuno, bukankah itu berarti kita semua di sini bisa membunuh Kaisar Iblis Kuno? Kata-kata orang ini menyebabkan banyak pangeran mengangguk setuju. Tuan muda lain dari suku air menimpali, dia hanya berada di alam inti asal, bahkan di alam asal surgawi. Kaisar Iblis Kuno adalah iblis yang tak tertandingi dari seribu tahun yang lalu. Bahkan jika dia disegel selama seribu tahun dan kekuatannya sangat berkurang, dia masih bukan seseorang yang bisa ditangani oleh seniman bela diri Origin Core Realm. Naga emas Tae Yi duduk di singgah sana batu giyok spiritual dan dengan tenang menatap Yun Yao. Dia berkata dengan acu tak acu, anak itu adalah adik laki-laki Yun Yao. Mereka berdua memiliki hubungan dekat. Dapat dimengerti bahwa Yun Yao memohon padanya. Namun, Yun Yao, kamu benar-benar membuat kebohongan konyol hanya untuk memohon padanya. Itu tidak cocok untuk seorang putri. Kata-kata Tae Yi secara alami mendapat persetujuan dan dukungan dari banyak pangeran dari suku air. Semua orang yakin bahwa Yun Yao berbohong. Dengan kekuatan Jitian Sing, mustahil baginya untuk mengalahkan Kaisar Iblis Kuno. Itu tidak pernah terdengar. Namun, Guru Ilahi Hei Yu tidak berbicara. Dia sedikit mengernyit dan menatap Jitian Sing dengan tenang. Dia tampak berpikir keras. Para pangeran tidak tahu tentang Kaisar Iblis Kuno, tapi dia sudah mengetahuinya. Itulah sebabnya dia mengumpulkan para pangeran untuk berdiskusi. Beberapa bulan yang lalu, Kaisar Iblis Kuno menerobos susunan segel Sekte Pilar Langit dan memulai pembantaian di alam kuno bintang. Seseorang melangkah maju dan melukai Kaisar Iblis Kuno, memaksanya melarikan diri. Begitulah cara Sekte Pilar Langit kecil bertahan dan tidak dihancurkan oleh Kaisar Iblis Kuno. Yun Yao dan anak ini sama-sama murid dari Sekte Pilar Langit dan seharusnya secara pribadi mengalami bencana itu. Jika apa yang dikatakan Yun Yao benar, dan orang yang mengalahkan Kaisar Iblis Kuno benar-benar Jitian Sing. Maka bakat dan kekuatan anak ini benar-benar tak terbayangkan. Dia bahkan mungkin melampaui hadiah pangeran. Ketika dia memikirkan hal ini, pandangan Divine Master Heiyu terhadap Jitian Sing menjadi jauh lebih lembut. Sebagai tanah suci seni bela diri di benua Tian Suan, kediaman Kekaisaran berdiri dengan bangga di atas dunia fana dan biasanya tidak peduli dengan hal-hal duniawi dari dunia seni bela diri. Hanya keajaiban seni bela diri terbaik yang akan menerima perhatian dan pengasuhan kediaman Kekaisaran. Bakat dan kekuatan Jitian Sing yang mengejutkan jauh melampaui banyak pangeran yang hadir. Dia adalah anak ajaib yang paling didambakan oleh kediaman Kekaisaran. Pada saat ini, Long Yun Xiao juga berdiri. Dia membungkuk kepada Guru Ilahi Heiyu dan berkata dengan tangan tertangkuk, Guru Ilahi Heiyu, saya juga dapat bersaksi bahwa Jitian Sing mengalahkan Kaisar Iblis Kuno. Juga, Jitian Sing tidak masuk tanpa izin ketika dia menyelinap ke kediaman Kekaisaran. Dia telah memutuskan untuk memasuki kediaman Kekaisaran dan membuat kesepakatan denganku. Dia akan menantangku di depan semua orang di Menara Kiamat bulan depan. Dia sudah memenuhi persyaratan dasar dari kediaman Kekaisaran. Jika dia bisa mengalahkanku, dia bisa lulus ujian kediaman Kekaisaran dan menjadi pangeran baru. Setelah mendengar penjelasan Long Yun Xiao, banyak pangeran mengangkat alis mereka dan memandangnya dan Jitian Sing dengan mata main-main. Divine Master Heiyu juga mengangkat alisnya dan menatap Long Yun Xiao dengan tenang. Oh, ada hal seperti itu. Sangat. Long Yun Xiao menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, Guru Ilahi Heiyu, tolong berbelas kasih dan maafkan dia kali ini. Guru Ilahi Heiyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia kemudian memandang Jitian Sing dan berkata dengan nada bermartabat, Jitian Sing, kamu bisa menyelinap ke kediaman Kekaisaran. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, kamu juga bibit yang baik. Kediaman Kekaisaran kami berbasis di benua Tian Suan. Dan sebagai Sangtuari Marsial Dao teratas, kami secara alami haus akan bakat. Karena kedua Pangeran Kekaisaran memohon atas nama Anda, saya akan memberi Anda kesempatan hari ini. Aku akan memberimu waktu sebulan. Jika Anda benar-benar dapat mengalahkan Pangeran Long Yun Xiao, Anda dapat lulus ujian kediaman Kekaisaran dan menjadi Pangeran ke-56. Dengan cara ini, Anda tidak akan dianggap masuk tanpa izin ke kediaman Kekaisaran, dan saya tidak akan mengejar kejahatan Anda. Namun, jika Anda kalah dari Pangeran Long Yun Xiao, Anda tidak bisa menjadi Pangeran Kediaman Kekaisaran kami. Aku akan menghukummu sesuai dengan aturan Kediaman Kekaisaran. Setelah mendengar kata-kata Divine Master Heiyu, Yun Yao dan Jitian Sing merasa lega. Karena Divine Master Heiyu bersedia memberinya waktu sebulan, setidaknya ada ruang untuk negosiasi. Long Yun Xiao juga terlihat percaya diri dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, Guru Ilahi Heiyu. Aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan memberinya kesempatan untuk menang. Jika dia kalah dariku, Divine Master Heiyu tidak perlu menghukumnya. Aku akan merawatnya. Setelah mendengar ini, Yun Yao menatap Long Yun Xiao dengan dingin dan memelototinya. 502 Sejak Guru Ilahi Heiyu berbicara, masalah ini diselesaikan. Semua Pangeran memandang dengan dingin dan tidak membahas masalah ini lagi. Jitian Sing membungku kepada Guru Ilahi Heiyu dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Divine Master Heiyu. Aku pasti akan mengalahkan Long Yun Xiao dan masuk ke Monarch Mansion secepat mungkin untuk menjadi Pangeran Baru. Guru Ilahi Heiyu sedikit mengangkup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu masih harus menunggu sebulan untuk menjadi Pangeran Baru. Sekarang, Anda bukan Pangeran Mansion ini, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Monarch Mansion. Saya masih harus mendiskusikan hal-hal penting dengan para Pangeran. Anda harus pergi dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Guru Ilahi Heiyu melambaikan lengan bajunya yang lebar dan memberi isyarat kepada Jitian Sing untuk pergi. Yun Yao dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Divine Master Heiyu, aku akan mengirimnya keluar dari Monarch Mansion. Divine Master Heiyu menganggup dan menyetujui permintaannya. Oleh karena itu, Jitian Sing dan Yun Yao berbalik dan pergi, terbang menuju pintu keluar Monarch Mansion. Jitian Sing menahan luka dalam dan mengepakkan sayap emasnya untuk terbang di langit. Yun Yao juga mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan mengikuti di sampingnya, terbang berdampingan dengannya. Dalam perjalanan, Yun Yao memandangnya dengan prihatin dan berkata, Tiansing, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya seperti masuk tanpa izin ke rumah raja lagi. Jitian Sing menganggup dan berkata dengan lembut, Kakak senior, aku belum pernah melihatmu sejak kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Saya tahu Anda terluka parah dan hampir kehilangan nyawa Anda. Saya khawatir tentang Anda dan hanya ingin melihat Anda. Yun Yao menatapnya dengan tatapan rumit di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, Tiansing, kamu mempertaruhkan nyawamu hanya untuk melihatku. Apakah itu sepadan? Ya, Jitian Sing menjawab tanpa ragu. Yun Yao terdiam, tapi sentuhan kelembutan melintas di matanya yang jernih. Di depan orang lain, dia dingin dan menyendiri, dan temperamennya sedingin es. Hanya di depan Jitian Sing aura dinginnya akan meleleh dan berubah menjadi air yang lembut. Jitian Sing berkata dengan serius, dalam waktu satu bulan, Kaisar akan memilih selir langitnya di pagoda kiamat. Kakak senior sulung, jangan khawatir. Saat hari itu tiba, aku akan memanjat menara kiamat dan mengalahkan Long Yun Xiao di depan semua orang. Setelah aku mengalahkannya, dia tidak hanya tidak akan mempersulitmu, aku juga bisa memasuki Monarch Mansion. Madam Yun juga berjanji padaku selama aku bisa memasuki Monarch Manor, dia tidak akan menghentikan kita untuk bertemu. Kakak tertua, setelah saya memasuki Monarch Mansion, saya akan dapat melihat Anda setiap hari. Nada bicara Jitian Sing sangat husuk, dan matanya penuh keyakinan dan harapan. Yun Yao menganggup dan memperingatkan, Tian Sing, aku percaya semua yang kamu katakan. Aku yakin kamu pasti akan mengalahkan Long Yun Xiao. Namun, Long Yun Xiao berada di level kedua dari Sky Origin Stage. Dia telah menguasai banyak keterampilan rahasia dari istana. Kekuatan sejatinya tidak bisa diremehkan. Anda harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Jitian Sing menganggup dan berkata, saya mengerti, kakak tertua. Tidak lama kemudian, keduanya terbang di atas padang rumput yang luas dan tiba di pintu keluar Monarch Mansion. Di padang rumput yang luas, ada altar besar setinggi 30 meter. Altar itu lebarnya 100 meter, dan ada papan susunan melingkar besar di atasnya. Itu diukir dengan pola susunan misterius. Platformasi menyala dengan kecemerlangan warna-warni, mengembun menjadi gerbang cahaya berwarna-warni setinggi 100 meter. Itu adalah susunan teleportasi dan juga pintu masuk ke Monarch Mansion. Jitian Sing dan Yun Yao mendarat di papan lari. Yun Yao mengeluarkan token raja dan mengaktifkan susunan teleportasi dengan keterampilan rahasia. Uus. Penghalang di gerbang cahaya berwarna-warni menghilang dan berubah menjadi pusaran air. Yun Yao memandang Jitian Sing dan berkata, Tian Sing, hati-hati. Kakak tertua, jangan khawatirkan aku. Kita akan segera bertemu lagi. Jitian Sing melambai pada Yun Yao dan melangkah ke susunan teleportasi. Saat berikutnya, sosoknya ditelan oleh pusaran air dan dia meninggalkan Monarch Mansion. Uus. Dengan kilatan cahaya warna-warni, dia muncul di Forest of Divine Steles, di bawah gerbang yang mengjulang tinggi setinggi 100 meter. Dia melihat kembali ke gerbang Monarch Mansion dan kemudian pergi, bergegas kembali ke Breeze Courtyard di Fish Dragon Alley. Satu jam kemudian, Jitian Sing kembali ke Breeze Courtyard. Jike dan Yaner sudah kembali ke Breeze Courtyard. Mereka telah duduk di pavilion halaman pertama, menunggu kepulangannya dengan cemas. Ketika Jitian Sing melewati gerbang dan memasuki halaman, dua orang yang menunggunya segera melihatnya dan buru-buru naik untuk menyambutnya. Kakak Tian Sing, kamu akhirnya kembali. Kakak Tian Sing, kamu akhirnya kembali. Aku senang kamu baik-baik saja. Jike dan Yaner mendekat dan melihat bahwa Jitian Sing menderita luka dalam. Wajahnya agak pucat, dan masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Segera, keduanya menunjukkan perhatian dan dengan cepat bertanya. Kakak Tian Sing, bagaimana kamu bisa terluka? Apa yang telah terjadi? Apakah pusat kekuatan Monarch Mansion menemukanmu? Saudara senior Tian Sing, apakah luka Anda serius? Jitian Sing melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Cedera saya tidak serius. Saya akan pulih dalam beberapa hari. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita kembali dulu. Jike dan Yaner merasa lega dan segera mengikutinya kembali ke ruang tamu halaman ketiga. Setelah duduk, Jitian Sing melihat bahwa tidak ada orang yang mengganggu mereka. Kemudian, dia menjelaskan situasinya kepada mereka. Dengan bantuan mantra gaib Yaner, saya berhasil menyelinap ke rumah raja. Saya kebetulan bertemu dengan seorang guru ilahi dan banyak pangeran yang sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi kaisar iblis. Selanjutnya, saya bahkan melihat kakak senior sulung. Dia secara pribadi mengirim saya pergi. Jike dan Yaner bersemangat dan tampak penuh harap. Mereka dengan cepat bertanya, Saudara Tiansing, Anda bertemu dengan guru ilahi yang legendaris dan banyak pangeran. Monarch Mansion memanggil banyak pangeran kembali ke Middle State City karena demonic emperor. Saudara senior Tiansing, bagaimana sikap Monarch Mansion? Akankah mereka berurusan dengan kaisar iblis? Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan menyesal, Monarch Mansion mengambil sikap netral dalam berurusan dengan kaisar iblis. Mereka tidak mengungkapkan sikap mereka tetapi mendengarkan pendapat para pangeran terlebih dahulu. Di antara pangeran dari tiga klan, hanya klan manusia dan klan iblis yang mendukung berurusan dengan kaisar iblis. Klan air acuh tak acuh dan memandang dengan dingin. Sebelum aku mendengar pendirian Monarch Mansion, mantra gaib akan segera berakhir. Kemudian, saya ditemukan oleh Divine Master Heiyu. Omong-omong, guru ilahi Heiyu dari tahap kultifasi jiwa benar-benar kuat. Serangan telapak tangan biasa darinya bisa menghancurkan langit dan hampir merenggut nyawaku. Mengingat serangan telapak tangan Divine Master Black Feather yang tampaknya biasa tetapi sangat kuat, Ji Tian Xing masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, sayap jubah perang Kenshin membantunya memblokir kekuatan serangan telapak tangan. Kalau tidak, dia tidak akan kembali hidup-hidup. Ji Kedan Yaner awalnya penuh dengan harapan, berharap istana raja akan keluar untuk berurusan dengan kaisar iblis. Dalam hal ini, kaisar iblis akan diberantas dengan cepat, dan sekte pilar langit dan alam bintang kuno akan sepenuhnya stabil. 503. Ji Kedan Yaner kemudian bertanya kepada Ji Tian Xing tentang Yun Yao. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum Ji Kedan Yaner pergi dan kembali ke kediaman mereka. Ji Tian Xing juga bersiap untuk kembali ke kediamannya untuk memulihkan diri dalam pengasingan selama beberapa hari. Namun, begitu dia keluar dari ruang tamu, dia melihat raja binatang berjalan ke arahnya. Ketika raja binatang melihatnya, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Keponakan Tian Xing, lelaki tua ini ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ji Tian Xing berhenti, menangkupkan tangannya ke Bis King, dan bertanya, Ada apa, Senior Bis King? The Bis King tidak bertele-tele dan langsung ke intinya, Keponakan akan bersiap untuk memasuki Monarch Mansion dalam waktu dekat, jadi kamu pasti akan berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatanmu dan tidak akan punya waktu untuk mengurus kian. Yue Kebetulan lelaki tua ini telah menganggur baru-baru ini dan menjadi lebih mahir dalam membangkitkan makhluk roh. Jika Keponakan tidak keberatan, Anda sebaiknya memberikan kian Yue dan naga banjir kepada orang tua ini. Orang tua ini secara pribadi akan melatih dan mengajar mereka, dan mereka pasti akan tumbuh lebih cepat. Begitu mereka menjadi lebih kuat, mereka akan sangat membantumu, Keponakan. Ji Tian Xing secara alami tidak akan menolak kebaikan Raja Binatang. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya, Terima kasih atas kebaikanmu, Raja Binatang Senior. Aku akan meninggalkan kian Yue dan naga hitam kecil dalam perawatanmu. Setelah mengatakan itu, dia melepas kantong brokat seratus harta karun dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Raja Binatang. Kian Yue dan naga hitam kecil sedang tidur di kantong brokat seratus harta karun, diam-diam berkultivasi. Sayangnya, mereka tidak memiliki sumber daya kultivasi yang memadai, juga tidak bisa mendapatkan bimbingan dari seorang master, sehingga kecepatan peningkatan kekuatan mereka sangat cepat. Ini adalah karakteristik umum dari semua makhluk roh, kecepatan pertumbuhan mereka sangat lambat. Mereka seringkali perlu menghabiskan ratusan tahun untuk menjadi monster besar panggung Yuan dan atau Raja Monster Panggung asal surgawi. Setelah Bisking menerima kantong brokat seratus harta karun, dia memberitahu Jitian Sing, keponakan, kamu bisa berkultivasi dengan nyaman. Orang tua ini tidak akan mengganggumu. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu White Ape untuk melakukannya. Dia pasti akan melakukannya dengan baik. Jika keponakan mengkhawatirkan Qian Yue dan naga hitam kecil, Anda juga dapat sering mengunjungi mereka untuk memeriksa kemajuan mereka. Jitian Sing tersenyum dan mengangguk, kalau begitu aku harus menyusahkan senior. Junior akan berterima kasih selamanya. Keduanya bertukar basa-basi sebelum Raja Binatang pergi dengan kantong brokat seratus harta karun. Jitian Sing juga kembali ke kediamannya dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Raja Binatang telah menyiapkan halaman terpisah untuknya, Jike, dan Yaner. Itu disebut Jade Purekord. Clear Jade Garden ini adalah halaman paling elegan dan unik di Clear Breeze Courtier, dengan kis spiritual langit dan bumi yang paling melimpah. Kamar Jitian Sing tidak hanya elegan dan nyaman, tetapi juga dilengkapi dengan ruang pelatihan rahasia dan ruang pil. Baik ruang rahasia dan ruang pil dilengkapi dengan formasi kelas asal surga, yang dapat menyediakan pasokan ki spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya. Berkultivasi di Clear Jade Garden lebih cepat daripada berkultivasi di sekte pilar langit. Jitian Sing duduk bersila di ruang rahasia, menyerap energi spiritual di Spirit Gathering Array. Untayan energi spiritual lima warna mengalir ke tubuhnya seperti aliran kecil yang mengalir ke sungai besar. Mengandalkan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari garis keturunan Kenshin, dia dengan cepat menyembuhkan luka dalamnya dan mengisi kembali esensi sejati yang telah dia konsumsi. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Pagi-pagi sekali, luka Jitian Sing telah sembuh, jadi dia mengakhiri pengasingannya dan meninggalkan ruang rahasia. Dia kembali ke kamarnya dan menyeduh sepoci tes spiritual, bersiap untuk mencicipi tes spiritual yang dibudidayakan secara pribadi oleh Raja Binatang. Saat ini, suara langkah kaki teredam datang dari luar halaman. Dia menyelidiki dengan perasaan spiritualnya dan melihat Keraputi dengan cepat berjalan ke halaman, memegang undangan bertepi perak di tangannya. Sesaat kemudian, Keraputi datang ke kamarnya dan mengetuk pintu. Jitian Sing bangkit dan membuka pintu, bertanya, Keraputi, mengapa kamu mencariku? Keraputi menyerahkan undangan kepadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Sing, seorang utusan baru saja datang menemui Anda. Dia membawa undangan ini dan berkata bahwa dia ingin memberikannya kepada Nona Jike. Sebuah undangan, Jitian Sing mengambil undangan yang mewah dan mempesona itu dan mengamatinya dengan cermat. Undangan itu terbuat dari kertas emas dan dililit dengan benang perak di tepinya. Itu juga bertatahkan beberapa permata yang berkedip-kedip dengan cahaya. Pola susunan misterius terukir pada undangan, yang berisi kekuatan susunan yang kuat. Itu terlihat sangat indah dan mulia. Hanya undangan ini saja yang bernilai setidaknya sepuluh batu roh. Jitian Sing mengerutkan kening bingung dan bertanya, seseorang yang mampu membayar undangan semacam ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Keraputi, apakah Anda bertanya untuk siapa utusan itu mengantarkan surat itu? Keraputi menjawab dengan jujur, saya sudah bertanya. Utusan itu mengatakan bahwa dia adalah seorang penjaga di bawah Pangeran Kunwu. Pangeran Kekaisaran Kunwu, Jitian Sing mengerutkan kening, matanya penuh keraguan dan kebingungan. Mengapa Kunwu mengirim seseorang untuk menyampaikan undangan kekeke? Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Keraputi secara alami tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Dia menangkupkan tangannya pada Jitian Sing dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan pergi. Jitian Sing memegang undangan Giyok Emas dan mengerutkan kening sejenak sebelum dia pergi ke kamar sebelah untuk mencari Jike. Jike sedang berkultivasi ketika dia mendengar ketukan di pintu. Dia dengan cepat berhenti dan membuka pintu untuk menyambut Jitian Sing masuk. Kakak Tian Sing, mengapa kamu mencariku? Jitian Sing menyerahkan undangan kepadanya dan menjelaskan, pengawal Pangeran Kunwu baru saja mengirimkan undangan ini kepadamu. Pangeran Kekaisaran Kunwu, apakah itu yang disebut Pangeran Iblis? Dia mengirimiku undangan, Jike tercengang dan mengira dia salah dengar. Setelah dia sadar kembali, dia mengerutkan kening dalam kebingungan. Aku tidak kenal orang ini. Kenapa dia mengirimiku undangan? Kami hanya melihat penjaga kehormatannya di jalan hari itu. Sebelum itu, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Jitian Sing mengangguk, ini memang tidak bisa dipercaya. Buka undangannya dan lihat dulu. Jike melakukan apa yang diperintahkan. Dia membuka undangan dan membacanya dengan hati-hati. Setelah membaca isi undangan, ekspresinya semakin heran. Dia berkata dengan curiga, Kakak Tian Sing, Pangeran Kekaisaran Kunwu itu sebenarnya. Benar-benar mengundangku ke Vila Sing Yue sebagai tamu. Jitian Sing mengerutkan kening, mengundangmu ke Sing Yue Vila sebagai tamu. Apa yang Pangeran Kekaisaran Kunwu coba lakukan? Jike juga bingung dan tidak bisa memahaminya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Kakak Tian Sing, kami sama sekali tidak tahu Kunwu itu. Terlepas dari apakah dia mengirim undangan yang salah atau jika dia memiliki rencana atau niat tertentu, kita tidak perlu memperhatikannya. Jitian Sing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata dengan nada serius, karena penjaga Kunwu dapat menemukan halaman King Feng, dia pasti mengikutimu atau diam-diam menyelidikimu. Karena dia secara khusus meminta undangan untuk diberikan kepadamu, pasti ada alasan di baliknya. Apapun yang terjadi, ayo pergi ke Sing Yue Vila dan lihat apa yang dia coba lakukan. Jike tidak ingin pergi. Apakah Kunwu adalah Pangeran Iblis atau Pangeran Kekaisaran dari Kediaman Raja, itu tidak ada hubungannya dengan dia. 504. Jitian Sing menemukan White Ape dan menanyakan lokasi Star Moon Manor. Keraputi berpikir sejenak dan memberitahunya bahwa Star Moon Manor berada di luar kota Zongzu, di gunung Star Moon di pinggiran barat. Dikatakan bahwa Star Moon Manor adalah Manor megah seperti istana. Itu adalah tempat tinggal sementara dari orang yang terhormat. Saat Jitian Sing mendengar ini, dia mengerti bahwa yang disebut orang terhormat kemungkinan besar merujuk pada Kaisar Kunwu. Setelah dia dan Jike siap, mereka meninggalkan halaman King Feng dan bergegas ke gerbang kota barat. Saat itu matahari terbit, jadi hanya ada sedikit orang di jalanan. Jitian Sing memegang tangan Jike dan mengepakkan sayap emasnya, terbang di udara secepat cahaya. Sekitar satu jam kemudian, mereka melewati gerbang kota barat dan meninggalkan kota Zongzu. Pinggiran barat di luar kota ditutupi dengan barisan pegunungan, hutan lebat, dan pegunungan tinggi. 200 mil jauhnya dari gerbang kota barat, ada pegunungan berbentuk bulan sabit yang disebut Gunung Star Moon. Jitian Sing hanya membutuhkan waktu satu jam untuk tiba di Gunung Star Moon bersama Jike. Keduanya memandang ke bawah ke puncak Gunung Star Moon dari langit. Segera, mereka menemukan Star Moon Manor yang megah tersembunyi di dalam hutan. Star Moon Manor dibangun di puncak gunung yang tingginya ribuan kaki dan mencakup area seluas 10 mil. Seluruh Manor sangat luas dan megah. Ada banyak istana yang megah dan bermartabat serta deretan rumah yang indah dan elegan di dalam Manor. Ada juga beberapa taman, dua dano jernih, dan pavilion yang indah serta bangunan lain di dalam Manor. Jitian Sing dapat melihat bahwa gaya arsitektur Star Moon Manor berbeda dengan istana suku manusia. Itu memiliki gaya asing yang kuat. Selain itu, seluruh Manor dilindungi oleh formasi Tianyuan dan ada penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya di Manor. Star Moon Manor tidak hanya mewah tetapi juga dijaga ketat. Setelah melihat tata letak Star Moon Manor, Jitian Sing turun dari langit bersama Jike dan mendarat di luar gerbang utama Star Moon Manor. Gerbang Manor yang tingginya hampir seratus meter seperti gerbang kota yang megah. Itu dijaga oleh puluhan penjaga iblis berotot. Jitian Sing membawa Jike ke pintu masuk dengan tenang. Seorang kapten penjaga buru-buru keluar dan menghentikan mereka berdua dengan sikap bermartabat. Jitian Sing tidak banyak bicara dan mengeluarkan kartu undangan emas. Setelah kapten penjaga melihat undangan itu, dia langsung membungku hormat kepada mereka berdua. Jadi ini tamu terhormat yang mulia. Mohon maafkan saya jika saya baru saja bersikap kasar. Silakan ikuti saya. Yang mulia telah lama menunggu di danau pemelihara hati. Setelah mengatakan itu, kapten penjaga secara pribadi memimpin mereka berdua dan membawa mereka ke Star Moon Villa. Di bawah pimpinan kapten penjaga, Jitian Sing dan Jike melewati dua lapis istana dan halaman. Mereka melintasi beberapa jalan dan koridor sebelum memasuki sebuah taman yang elegan. Di taman besar, ada danau seperti cermin. Semua jenis pohon willow dan bunga ditanam di sekitar danau. Di tengah danau yang berkilauan, ada sebuah pavilion segi delapan dengan kornis yang tingginya sekitar 10 kaki. Desainnya sangat indah dan unik. Tidak ada pilar di bagian bawah pavilion, tetapi pavilion itu melayang di atas danau dan stabil seperti gunung besar. Pavilion itu dikelilingi oleh air danau yang jernih. Tidak ada jembatan tertutup yang menghubungkan pantai. Tidak peduli siapa yang ingin memasuki pavilion, mereka harus terbang di udara atau menggunakan kinggong untuk menyeberangi danau. Ji Tianxing dan Ji kedatang ke tepi danau dan melihat sebuah meja batu dan beberapa bangku batu di pavilion yang indah dan elegan. Seorang pemuda iblis yang tinggi dan tampan mengenakan mantel bulu rubah putih sedang duduk di depan meja batu. Lengan kanannya diletakkan di atas meja batu dan telapak tangannya menopang wajahnya yang tampan dan tegas. Tangan kirinya memegang secangkir teh roh dan dia menyeruputnya dengan tenang. Orang ini memancarkan aura yang sulit diatur, mulia, dan kuat. Dia jelas pangeran kunwu. Selain itu, ada dua pelayan iblis yang menawan di pavilion. Salah satunya bertugas menuangkan teh, sementara yang lain duduk di tepi pavilion, melambaikan tangan rampingnya dan memainkan gukin. Suara merdu gukin terus terdengar dari pavilion, membuat orang merasa segar dan rileks. Kapten penjaga membungkuk kepada pangeran kunwu di pavilion dan melaporkan dengan keras, yang mulia, para tamu terhormat ada di sini. Pangeran kunwu kembali sadar dan menoleh untuk melihat Ji Tianxing dan Ji Ke di tepi danau. Biarkan mereka masuk. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya True Essence Biru Muda, menuangkannya ke danau yang berkilauan. Kabut tebal segera naik dari permukaan danau dan mengembun menjadi es dalam sekejap mata, membentuk jembatan tertutup sepanjang 10 meter. Jembatan tertutup es sebening kristal membentang melintasi danau selebar 10 meter. Salah satu ujungnya terhubung ke pavilion, dan ujung lainnya menjulur ke kaki Ji Tianxing dan Ji Ke. Teknik misterius dan luar biasa dengan spiritual alki bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultifator utama surga biasa. Setidaknya, seorang kultifator utama langit biasa tidak dapat melakukannya semudah pangeran kunwu yang dapat membentuk jembatan es besar dengan jentikan jarinya. Namun, Ji Tianxing tidak melangkah ke jembatan es. Dia mengepakkan sayap emasnya dan terbang melintasi danau bersama Ji Ke, secepat seberkas cahaya, dan mendarat di pavilion. Melihat hal tersebut, pangeran kunwu mau tak mau mengangkat alisnya. Tentu saja, dia tahu bahwa pihak lain sepertinya tidak menghargai kebaikannya dan tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Silahkan duduk. Kunwu duduk di bangku batu dan tidak bangun. Tangan kirinya masih memegang cangkir teh sambil menyapa mereka dengan tenang. Saat dia berbicara, dia menilai Ji Tianxing dan Ji Ke dengan tenang. Ketika dia melihat wajah Ji Tianxing dengan jelas, dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, kamu adalah Ji Tianxing yang masuk tanpa izin ke kediaman Kaisar. Haha, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ji Tianxing memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata, saya kakak laki-laki keke. Anda mengundangnya ke desa Starmon, jadi tentu saja saya harus menemaninya. Oh, kunwu mengangkat alisnya dan tersenyum main-main. Nasib sangat pintar, aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan seperti itu. Kemudian, dia memerintahkan pelayan klan iblis di belakangnya, tuang teh untuk kedua tamu. Pembantu klan iblis sangat pintar dan segera menyajikan dua cangkir teh spiritual kepada Ji Tianxing dan Jike. Jike tidak menghargainya dan berkata kepada kunwu tanpa ekspresi, tidak perlu teh. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Mengapa kamu mengundangku ke desa Starmon? Apa itu? Apa itu? Katakan saja. Kunwu menatapnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Jike, meskipun kita tidak saling mengenal, tidak ada permusuhan di antara kita. Aku tidak punya niat buruk. Raja ini mengundang Anda ke Starmon Manor untuk mencicipi teh, melihat pemandangan, dan mengobrol sedikit. Itu saja. Jike mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Ji Tianxing mengungkapkan senyum main-main dan mengangguk, baiklah, karena pangeran kunwu ingin minum teh dan mengobrol, kami secara alami akan menemanimu. 505. Pavillion menjadi tenang, hanya suara sitar yang elegan dan menenangkan yang tersisa di telinga semua orang. Ji Tianxing mencicipi beberapa teguk teh roh. Dia merasa bahwa setelah teh masuk ke mulutnya, aromanya meluap dan rasanya luar biasa. Setelah teh masuk ke tenggorokannya, itu berubah menjadi energi roh bergulir yang melonjak ke dalam tubuhnya. Segera, esensi sejatinya semakin melonjak, dan semangatnya juga disegarkan. Teh roh pangeran kunwu memang luar biasa. Bisa dikatakan yang terbaik, Ji Tianxing sedikit menganggup dan memuji. Jike tidak ingin mencicipi teh apapun, dia hanya duduk diam dan menunggu kunwu mulai berbicara. Namun, ketika dia mencium aroma teh roh dan mendengar evaluasi Ji Tianxing, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Begitu dia mulai mencicipi tehnya, dia tertarik dengan efek ajaib dari teh roh dan tidak bisa berhenti. Melihat ini, kunwu tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, ini teh roh terbaik dari gunung roh klan saya. Jika kalian berdua menyukainya, kalian bisa mencicipinya sesuka hati. Ji Tianxing meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan serius, teh roh telah dicicipi. Bisakah pangeran kunwu berbicara tentang bisnis sekarang? Kunwu sedikit menganggup dan menatapnya. Dia bertanya dengan serius, kening, apakah kamu percaya pada takdir? Ji Tianxing tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, apa maksudmu? Kunwu tersenyum dan berkata dengan nada tulus, kamu mungkin tidak percaya padaku ketika aku memberitahumu tentang ini. Beberapa hari yang lalu, pada hari saya kembali ke Monarch Mansion, saya melihat Jika di tengah keramaian ketika saya melewati jalan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa bahwa saya mengenalnya dan ada takdir yang indah di antara kami. Mendengar ini, Ji Tianxing dan Jika sama-sama mengerutkan kening dan menatapnya, diam-diam menunggunya untuk melanjutkan. Mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Kunwu melanjutkan, setelah itu, saya memikirkannya selama dua hari. Pikiran saya dihantui oleh masalah ini. Hati saya gelisah, yang secara alami mempengaruhi kultivasi seni bela diri saya. Saya harus melepaskan ikatan ini di hati saya. Jadi, Raja ini memerintahkan orang-orang untuk secara diam-diam menyelidiki nama dan tempat tinggal Jika. Baru pada saat itulah Monarch ini mengiriminya undangan, ingin bertemu dengannya. Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, kami sudah membuat janji dan Anda telah melihat orangnya. Apa yang ingin Anda lakukan? Kunwu melambaikan tangannya dan berkata, Jitian Sing, kamu tidak perlu mengingatnya. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Kemudian, dia menatap Jika dan bertanya, Nona Jika, bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal dan di mana Anda tinggal? Jika tidak mengerti apa yang dia lakukan dan hanya bisa menjawab dengan jujur, saya dari kerajaan King Yun di wilayah Tianchen. Kunwu mengangguk dan bertanya, Berapa banyak orang yang kamu miliki di keluargamu? Siapa orang tuanya? Tatapan Jika berubah main-main saat senyum menggoda muncul di bibirnya. Dia menjawab, Keluarga saya terlalu besar. Setidaknya ada 3 sampai 5 ribu orang. Hah! Kunwu tertegun dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar jawabannya. Jitian Sing terkekeh dan menjelaskan, Pangeran Kunwu, latar belakang kekebukanlah rahasia. Jika Anda mengirim orang untuk menyelidiki, Anda secara alami akan mengetahuinya. Aku akan memberitahumu secara langsung. Keka adalah putri dari keluarga kerajaan-kerajaan King Yun. Oh begitu! Kunwu tercerahkan dan mengungkapkan senyuman. Selanjutnya, Kunwu mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Jika dan secara tidak langsung menanyakan tentang latar belakang keluarganya. Jika tidak licik dan dia murah hati dan polos. Dia tidak menyembunyikan apapun jadi dia menjawab dengan jujur. Satu jam kemudian, Kunwu menanyakan semua yang dia bisa tanyakan, jadi pembicaraan berakhir di sini. Jitiansing dan Jika bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Pangeran Kunwu, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Kunwu dengan cepat bangkit dan menyuruh mereka pergi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Nona Jika, karena telah menghilangkan keraguanku. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Jitiansing, kamu pria yang menarik. Saya harap Anda bisa lulus penilaian bulan depan dan menjadi kaisar baru. Aku akan mengandalkan kata-kata keberuntunganmu. Jitiansing menangkupkan tangannya dan terbang melintasi danau bersama Jika. Mereka meninggalkan danau pemelihara hati. Kapten penjaga tetap di tepi danau dan memimpin jalan kembali ke tempat asal mereka. Kunwu berdiri di pavilion di tengah danau dan menyaksikan sosok Jitiansing dan Jika pergi. Senyum lucu muncul di wajahnya. Apakah itu benar atau tidak, kita akan segera tahu. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berbalik untuk berjalan keluar dari pavilion. Dia melangkah ke udara dan meninggalkan Heart Nourishing Lake. Setelah Jitiansing meninggalkan desa Star Moon bersama Jika, mereka terbang melintasi langit dan kembali ke kota Zongsu. Jika melihat kembali ke Star Moon Village dan mau tidak mau bertanya dengan bingung, kakak Jitiansing, pria itu Kunwu mengundang kami ke sini hanya untuk minum teh dan bertanya tentang latar belakangku. Mengapa dia menyelidiki saya? Apa yang dia coba lakukan? Jitiansing juga bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah pangeran iblis dan juga Putra Kaisar. Berbicara secara logis, tidak mungkin dia ada hubungannya denganmu. Namun, dia pasti punya niat lain untuk menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengundang Anda bertemu dengannya. Sayangnya, saya tidak bisa melihat melalui dia dan tidak bisa menebak niatnya. Jika mengerutkan kening dan melengkungkan bibirnya, lupakan saja, siapa yang peduli apa niatnya, kita akan mengabaikannya di masa depan. Oke, Jitiansing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, 45 menit berlalu dan keduanya berada jauh dari gunung Star Moon. Jika memeluk lengan Jitiansing dan melihat ke bawah kepegunungan dan sungai di bawah. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di perutnya, menyebabkan tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia menahan rasa sakit dan hendak mengedarkan energinya untuk menyelidiki situasinya. Pada saat ini, seolah-olah bola api telah menyala di perutnya. Itu dengan cepat menyebar dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya menjadi panas dan butir-butir keringat seukuran kacang muncul di dahinya. Rasa sakit yang hebat menyerangnya seperti gelombang dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mengerang kesakitan. Uh, kakak Tiansing, aku, aku merasa tidak enak. Jitiansing juga memperhatikan bahwa situasi Jike tidak baik. Melihat seluruh tubuhnya merah dan lengan serta pipinya panas, dia segera mendarat di puncak gunung. Setelah kaki Jike menyentuh tanah, dia tidak bisa berdiri dengan mantap dan jatuh kerumput. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan mengerang kesakitan. Dia benar-benar berguling-guling di tanah kesakitan. Ah, kepalaku, ini akan terbelah. Itu menyakitkan. Saudara Tiansing, saya sangat kesakitan. Melihat Jike sangat kesakitan, Jitiansing langsung dipenuhi kecemasan. Keke, ada apa? Mengapa Anda tiba-tiba menjadi seperti ini? Saat dia berbicara, Jitiansing dengan cepat memegang tangan Jike dan menggunakan perasaan spiritualnya untuk menyelidiki situasi di tubuhnya. Segera, dia menemukan bahwa ada energi yang sangat keras dan aneh di tubuh Jike. Itu mengamuk dan menyebar. Tidak hanya itu, bahkan kepalanya dipenuhi dengan energi kekerasan dan pikirannya berantakan. Jitiansing dengan cepat menggunakan esensi sejatinya dan menyuntikannya ke tubuh Jike. Dia ingin membantunya menekan energi aneh itu dan mengurangi rasa sakitnya. 506. Jike menderita rasa sakit dan siksaan yang luar biasa, berguling-guling di atas rumput sambil terus-menerus mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Jitiansing dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran, namun dia tidak dapat membantunya meringankan rasa sakitnya. Dia merenung sejenak dan segera menyadari di mana letak masalahnya. Kekebaik-baik saja pagi ini, tapi dia menjadi seperti ini setelah melakukan perjalanan ke Star Moon Villa. Dia minum secangkir teh roh di Star Moon Villa. Pasti ada yang salah dengan secangkir teh roh itu. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia langsung dipenuhi amarah dan dia mengutuk dengan nada marah. Kunwu yang terkutuk, dia benar-benar meracuni teh roh. Keke tidak memiliki permusuhan dengannya, namun dia benar-benar melakukan hal yang tercela dan tak tahu malu sebagai pangeran iblis. Bajingan, aku akan pergi mencarinya sekarang. Dalam amarahnya, Jitiansing secara naluria ingin kembali ke Star Moon Villa untuk menyelesaikan masalah dengan Kunwu. Namun, kondisi Jika menjadi semakin buruk dan kesadarannya menjadi semakin kacau. Setelah beberapa saat, dia berhenti meronta dan mengerang dan benar-benar jatuh koma. Setelah dia melepaskan tangannya yang memeluk kepalanya, Jitiansing menyadari bahwa sebenarnya ada dua tonjolan yang menonjol dari rambut tebal dan indah di atas kepalanya. Dua tonjolan mirip sar koma tumbuh di kedua sisi atas kepalanya, satu di kiri dan satu di kanan, dan bentuk dan ukurannya sangat simetris. Tonjolan itu masih terus bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari dalam. Mengapa seperti ini? Jitiansing dipenuhi dengan keheranan, dan dia menggunakan indra rohnya untuk menyelidiki, namun dia tidak dapat menemukan petunjuk atau alasan apapun. Tak berdaya, dia hanya bisa memanfaatkan esensi sejatinya untuk melindungi meridian hati dan pikiran Jika, untuk mencegahnya menghadapi kecelakaan dan kehilangan nyawanya. Adapun energi aneh di tubuhnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pada saat yang sama, ada empat makhluk roh terbang dengan cepat di langit tidak jauh. Binatang roh yang memimpin adalah binatang roh dengan sosok ramping dan anggun, dan lebar sayap 30 meter. Di punggung lebar burung hijau itu duduk seorang wanita muda dengan penampilan cantik tiada taraf yang mengenakan gaun hijau. Dia memiliki kekuatan di tingkat ke-6 dari tahap inti asal, dan sosok serta penampilannya sama-sama terkemuka. Dia bisa disebut kecantikan yang bisa menjatuhkan kota. Bahkan dibandingkan dengan yun yao, penampilan dan tingkah lakunya hampir sama. Namun, temperamennya lembut dan sopan, seperti awan putih yang tinggi di langit. Matanya jernih dan tenang seperti danau, tanpa riak. Mengikuti di belakang burung hijau itu adalah tiga binatang roh, dua burung api dan macan tutul terbang bersayap empat. Di belakang macan tutul terbang bersayap empat duduk seorang wanita bergaun putih. Dia sedikit lebih muda, dan penampilan serta sosoknya juga luar biasa. Dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang langka. Namun, dibandingkan dengan kecantikan berbaju hijau di punggung bluebird, wanita ini memucat jika dibandingkan. Di punggung kedua burung berkobar berdiri seorang penjaga berjubah hitam, dan keduanya memiliki kekuatan di sekitar tingkat keempat tahap inti asal. Semua orang dengan cepat terbang melintasi langit, semuanya mengangkat mata untuk melihat ke kota benua tengah yang jauh. Meskipun mereka lelah dalam perjalanan dan lelah, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat ini, wanita cantik berbaju hijau yang duduk tegak di belakang bluebird tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kirinya, dan cahaya putih melintas di telapak tangannya, lalu gelang giok biru terang muncul dari udara tipis. Pada saat ini, gelang giok biru mudah memancarkan fluktuasi energi misterius, dan itu tak henti-hentinya berkedip dengan cahaya biru. Wanita cantik berbaju hijau sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini, dan dia bergumam dengan suara rendah. Gelang Azure Sado bereaksi lagi, sepertinya ada setan lain di dekatnya. Dia segera meminta bluebird untuk melambat dan berhenti di langit. Tiga makhluk roh di belakang dengan tergesa-gesa melambat juga, dan mereka berhenti di langit bersama bluebird. Wanita muda berpakaian putih di belakang macan tutul terbang bersayap empat memandangi wanita cantik berbaju hijau dengan ekspresi bingung, dan dia bertanya, Kakak Senior Su Wan, kita akan tiba di Central Continent City, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Wanita cantik berbaju hijau bernama Su Wan berkata dengan nada lembut, Adik perempuan, ada iblis di dekat sini. Aku akan melihat situasinya. Kalian semua tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai bluebird dan terbang menuju gunung tak bernama di bawah. Wanita muda berpakaian putih dan dua penjaga berjubah hitam hanya bisa menunggu di langit dan melihat sosoknya menghilang kekejauhan. Tidak lama kemudian, Su Wan mengandalkan reaksi gelang azure sado untuk menemukan lokasi iblis tersebut. Uus! Bluebird mendarat di puncak gunung tanpa nama. Su Wan melompat turun dari belakang bluebird dan melangkah ke rumputan. Dia mengenakan gelang azure sado di pergelangan tangan kirinya dan memegang pedang azure sado di tangan kanannya. Mata tajamnya menatap ke depan. Su Wan diam-diam melangkah melewati rumputan dan melewati hutan. Dia melihat padang rumput di depannya. Menurut reaksi gelang azure sado, iblis itu ada di padang rumput itu. Namun, ketika Su Wan melihat situasi di padang rumput, dia langsung mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Ini karena tidak ada iblis di padang rumput terbuka itu. Hanya ada seorang pria dan wanita muda. Aura setan sebenarnya berasal dari wanita muda itu. Mungkinkah dia adalah raja iblis yang bisa berubah wujud menjadi manusia? Su Wan merenung sejenak dengan hati penuh kebingungan sebelum berjalan menuju pria dan wanita muda itu. Ji Tian Xing dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia melakukan yang terbaik untuk melindungi hati dan pikiran Ji Ke. Pada saat ini, perasaan spiritualnya tiba-tiba mendeteksi bahwa ada seorang wanita yang bergegas dari padang rumput tidak jauh di belakangnya. Dia tanpa sadar menoleh dan menatap wanita berpakaian hijau itu dengan ekspresi waspada. Ketika dia melihat penampilan wanita berbaju hijau itu, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Namun, dia dengan cepat kembali normal. Melihat wanita berpakaian hijau itu bergegas mendekat dengan pedang di tangannya dan sepertinya memiliki niat buruk, dia berteriak dengan suara yang dalam, berhenti. Siapa kamu? Wanita berpakaian hijau itu adalah Su Wan. Ketika dia mendengar teriakan dingin Ji Tian Xing, dia buru-buru berhenti dan berdiri 10 meter jauhnya. Dia menaksir Ji Tian Xing dan Ji kesebelum menyingkirkan pedangnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, adik laki-laki, aku adalah murid terbaik dari sekte langit dan bumi, An Su Wan. Sekte langit dan bumi. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia bertanya dengan bingung, apakah itu sekte nomor satu di wilayah Yong, An, Sekte langit dan bumi. An Su Wan baru saja melaporkan identitasnya karena kesopanan. Dia tidak menyangka dia pernah mendengar tentang Sekte langit dan bumi. Setelah beberapa saat terkejut, dia buru-buru menganggup dan berkata, iya. Tatapan Ji Tian Xing melembut. Dia bertanya dengan tenang, apa yang kamu lakukan di sini? An Su Wan menjelaskan dengan ekspresi serius, saya baru saja lewat dan merasakan aura iblis, jadi saya turun untuk menyelidiki situasinya. Menurut penyelidikanku, aura iblis itu berasal dari tubuh temanmu. Saya melihat bahwa dia tampak terluka dan tidak sadarkan diri. Situasinya sedikit aneh. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan aura iblis. Saya lahir di keluarga pemurnian iblis dan telah mahir dalam pemurnian iblis sejak saya masih muda. Mungkin saya bisa membantu Anda. Adik laki-laki, bisakah Anda membiarkan saya memeriksa kondisi teman Anda? Setelah mendengar penjelasan An Su Wan, Jitian Sing langsung mengerutkan kening. Dia berpikir, aura iblis. Masalahnya kemungkinan besar terletak pada secangkir teh semangat itu. Kun Wu adalah pangeran iblis. Jika dia meracuni teh ke, kemungkinan besar dia menggunakan metode iblis. 507. Jitian Sing dapat membedakan bahwa apa yang dikatakan An Su Wan tidak salah dan sepertinya tidak berbohong. Cara berbicara, sikap, dan sikapnya adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh murid elit dari sekte bergengsi. Apalagi matanya jernih dan cerah, dan tatapannya lembut dan polos. Dia sepertinya tidak memiliki tujuan lain. Jitian Sing berpikir dalam hatinya, aku tidak berdaya menghadapi situasi ke. Aku bahkan tidak bisa menemukan inti masalahnya, apalagi membantunya. Apa yang dikatakan An Su Wan agak masuk akal, dan dia tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki niat buruk. Mengapa saya tidak membiarkan dia mencoba? Mungkin dia benar-benar bisa mengetahui inti masalahnya. Setelah mengambil keputusan, dia berkata kepada An Su Wan dengan ekspresi bermartabat, Nona An Su Wan, saya mengizinkan Anda untuk memeriksa kondisi tubuh ke. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Kami tidak mengenal satu sama lain, jadi seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Jika Anda berani menyakiti ke, maka saya pasti tidak akan sopan kepada Anda. Meski kata-kata ini sedikit kasar, An Su Wan bisa memahami perasaannya, jadi dia mengangguk. Jangan khawatir adikku, aku, An Su Wan, sama sekali bukan tipe orang seperti itu. Saat dia selesai berbicara, dia berjalan ke sisi Jika dengan langkah besar, dan dia dengan serius dan hati-hati memeriksa situasi Jika. Ketika dia melihat dua tonjolan yang muncul di atas kepala Jika, ekspresi aneh muncul di matanya saat dia samar-samar menebak sesuatu. Setelah itu, dia mendesak gelang Azure Sado di pergelangan tangan kirinya untuk melakukan semacam teknik rahasia yang mendalam, dan dia menyelidiki situasi di dalam tubuh Jika. Selama periode waktu ini, Jitiansing selalu menjaga di sisi Jika, dan matanya menatap tajam ke arah An Su Wan. Jika An Su Wan berani menyakiti Jika, maka dia pasti akan menghentikannya dengan kecepatan tercepatnya, dan bahkan bisa langsung membunuh An Su Wan dengan satu gerakan. Lagi pula, An Su Wan hanya memiliki kekuatan di tingkat ke enam tahap inti asal. Pada jarak sedekat itu, An Su Wan benar-benar tidak bisa mengelak dari gerakan membunuhnya. Untungnya, apa yang dikhawatirkan dan diwaspadai oleh Jitiansing tidak terjadi. An Su Wan selalu dengan serius menyelidiki situasi Jika, dan dia tidak memiliki sedikitpun niat buruk, juga tidak melakukan tindakan yang tidak biasa. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, An Su Wan selesai menyelidiki dan akhirnya berhenti. Dia menyingkirkan gelang bayangan hijau dan mengeluarkan pil hijau tua dari cincin luar angkasanya. Dia akan memasukkannya ke mulut Jika. Jitiansing segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan bertanya dengan hati-hati, Nona An Su Wan, apa yang kamu lakukan? Seorang Su Wan tercengang sesaat sebelum menjawab tanpa sadar, tentu saja untuk menyelamatkan temanmu. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa aku akan menyakitinya, kan? Gumpalan kemarahan melintas di matanya. Dia mengambil kembali pil hijau tua itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika adik laki-laki tidak mempercayaiku, maka aku tidak akan menyelamatkannya. Di sisi lain, energi iblis yang keras mendatangkan malapetaka di tubuh rekan Anda, dengan sembrono menghancurkan tubuh dan organ dalamnya. Jika tidak dirawat tepat waktu, luka rekan Anda akan menjadi semakin serius, dan bahkan nyawanya akan dalam bahaya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Jitiansing akhirnya mengerti alasannya. Energi kekerasan dalam tubuh kesebenarnya adalah energi iblis. Pantas saja esensi sejati saya tidak berguna dan tidak bisa menekan energi iblis itu. Dia menatap mata An Su Wan. Melihat matanya jernih dan cerah, tanpa sedikitpun tanda-tanda mengelak, dia menarik tangannya dan mengangguk, terima kasih telah menyelamatkannya, nona An. Seorang Su Wan tidak bertengkar dengannya. Dia memasukkan pil hijau tua ke dalam mulut Jika dan mengedarkan energinya untuk mengkatalisasi pil tersebut. Segera, pil hijau tua itu berubah menjadi gumpalan kabut spiritual hijau dan memasuki tubuh Jika melalui mulutnya. Tidak lama kemudian, energi obat dari pil tersebut menyebar dan menghasilkan efek. Energi iblis yang keras di tubuh Jika benar-benar berangsur-angsur menjadi tenang. Suhu tubuhnya yang panas terik dengan cepat turun dan kembali normal setelah beberapa saat. Melihat ini, Jitian Sing akhirnya santai dan menghela nafas lega. Dia menangkupkan tangannya ke arah An Su Wan dan membungkuk, berkata dengan tulus, nona An, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku, Jitian Sing, akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tidak apa-apa, sama-sama, An Su Wan melambaikan tangannya, tidak memedulikan ini. Jelas, dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah peduli tentang pembayaran kembali. An Su Wan mengerutkan kening dan menatap Jitian Sing. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Jitian Sing, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Apa itu? Tolong bicara terus terang, nona An. Jitian Sing mengangguk. Seorang Su Wan berkata dengan nada serius, temanmu bukan manusia. Dia adalah binatang iblis. Apa, ke adalah binatang iblis? Jitian Sing tercengang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu tidak mungkin, kejelas manusia. Kami tumbuh bersama sejak kami masih muda. Ekspresi An Su Wan tidak berubah. Nada suaranya tegas saat dia berkata, Jitian Sing, keluarga An kami telah menjadi Demon Raveners selama beberapa generasi. Kami telah menaklukkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kami sangat akrab dengan binatang iblis dan energi iblis. Tentu saja, kami pengilang iblis hanya berurusan dengan binatang iblis jahat. Kami tidak melawan binatang iblis. Energi iblis yang sangat misterius dan kuat disegel di kedalaman jiwa rekan Anda. Dia juga memiliki kekuatan garis keturunan dari binatang iblis. Melihat kondisinya barusan, dia pasti mengonsumsi sesuatu yang merangsang energi iblis dan garis keturunannya. Itu sebabnya energi iblisnya mengamuk. Mendengar kata-kata An Su Wan, Jitian Sing tiba-tiba teringat bahwa ketika Jike membangunkan garis keturunan Crimson Star, dia juga mengalami koma. Pada saat itu, tetua obat memberitahunya bahwa energi iblis yang sangat kuat disegel dalam jiwa Jike. Energi iblis yang kuat itu adalah bawaan. Kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan masa lalu Jike. Itu juga energi iblis misterius yang hampir merenggut nyawanya. Dan sekarang, An Su Wan mengatakan hal yang sama. Itu pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan tetua obat. Mungkinkah kebenar-benar binatang iblis? Berpikir sampai titik ini, Jitian Sing langsung terdiam. Melihat kesunyiannya, An Su Wan melanjutkan, Jitian Sing, demonik bis berada di antara demonik bis dan manusia. Mereka adalah ras yang sangat istimewa. Setelah menjadi binatang iblis, mereka akan menjadi binatang iblis seumur hidup mereka. Meskipun beberapa binatang iblis persis sama dengan manusia sebelum mereka membangkitkan garis keturunan dan energi iblis mereka. Namun, ketika mereka cukup kuat, atau ketika mereka menerima seni rahasia kebangkitan roh binatang iblis, mereka akan terbangun sebagai binatang iblis dan mengungkapkan penampilan asli mereka. Meskipun saya tidak tahu binatang iblis seperti apa teman Anda untuk saat ini. Tapi segera, dia pasti akan mengungkapkan penampilan aslinya dan menjadi binatang iblis sejati. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan mengerti. Ansuan telah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam menunggu jawaban Jitiansing. Jitiansing merenung sejenak dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan berkata, terima kasih telah memberitahuku ini, Nona An. Apakah ke adalah binatang iblis atau bukan? Dia masih salah satu orang terpenting bagiku. Nona An, pil apa yang kamu berikan ke? Berapa lama efek pil akan bertahan? Saya khawatir tidak lama lagi, energi iblis di tubuh keakan mengamuk lagi. Ketika itu terjadi, dia harus menderita lagi. Ansuan menganggup dan mengungkapkan ekspresi menyesal. Dia berkata, Maaf, pil yang saya berikan tadi adalah pil rahasia yang dibuat oleh keluargaan kami. Saya hanya punya satu pil. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya selama beberapa hari. 508. Ansuan sudah melakukan semua yang dia bisa dan mengatakan semua yang dia bisa. Jitian Sing mengerti bahwa sebagai orang asing yang mereka temui secara kebetulan, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Nona An, sekali lagi terima kasih atas bantuanmu. Dia berterima kasih kepada Ansuan dengan ekspresi serius. Sama-sama, Ansuan sedikit mengangguk sebagai jawaban. Saat ini, seekor macan tutul bersayap empat turun dari langit dan mendarat di rerumputan. Seorang gadis berpakaian putih melompat dari belakang macan tutul bersayap empat dan dengan cepat berjalan menuju Jitian Sing dan Ansuan. Gadis berpakaian putih itu menatap Jitian Sing dan Ji ke beberapa saat sebelum berkata kepada Ansuan, kakak bela diri senior Suan, kita harus pergi. Jika kami menunda lebih lama lagi, kami tidak akan dapat menepati janji tepat waktu. Pada saat itu, pihak lain pasti akan merasa bahwa kita tidak tepat waktu. Kepribadian gadis berpakaian putih itu lebih hidup. Begitu dia membuka mulutnya, dia akan berbicara tanpa henti-tanpa henti. Namun, saat Ansuan menoleh dan meliriknya, dia langsung berhenti berbicara. Ansuan mengangguk pada Jitian Sing dan dengan tenang berkata, aku masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Jitian Sing menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan menyaksikan saat dia terbang ke langit dengan burung birunya, terbang menuju Central State City. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan mengambil Jike yang tidak sadarkan diri. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, bergegas menuju kota. Dua jam kemudian, Jitian Sing kembali ke Clearwind Courtyard. Begitu dia memasuki Clear Jade Courtyard, dia bertemu dengan Yaner. Ketika Yaner melihatnya membawa Jike yang tidak sadarkan diri, dia segera mengungkapkan ekspresi bingung dan khawatir. Senior Martial Brother Tiansing, ada apa dengan Junior Martial Sister Jike? Apa yang telah terjadi? Ayo kita bicara di dalam, Jitian Sing menggendong Jike ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah menenangkan Jike, dia menjelaskan kepada Yaner apa yang terjadi sebelumnya. Ketika Yaner mempelajari keseluruhan cerita, wajah kecilnya tiba-tiba menunjukkan kemarahan yang kuat, dan dia berteriak dengan suara rendah, Kun Wu, sebagai pangeran klan iblis, pangeran kekaisaran dari rumah raja, benar-benar melakukan hal seperti itu. Junior Martial Sister Jike belum pernah berpapasan dengannya sebelumnya. Mengapa dia berencana untuk membunuh Junior Martial Sister Jike? Jitian Sing berkata dengan ekspresi dingin, sebelumnya, saya mengira Kun Wu telah meracuni teh roh, tetapi ke dan saya sama-sama meminum tehnya. Saya aman dan sehat, tetapi dia mengalami perubahan yang sangat besar. Kemudian, saya bertemu dengan kepala murid dari Sekte Kian Kun, An Su Wan. Dia lahir di keluarga penyuling iblis, jadi dia sangat akrab dengan binatang iblis dan energi iblis. Setelah penjelasannya, saya mengerti bahwa Kun Wu pasti telah melakukan sesuatu pada teh tersebut. Saya seorang manusia, tentu saja, saya baik-baik saja setelah minum teh semacam itu. Namun, kekuatan iblis dan garis keturunan ke dirangsang, itulah sebabnya dia tidak sadarkan diri. Yan Er menganggup dan bertanya dengan suara yang dalam, kakak Tian Xing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi ke Star Moon Village dan selesaikan skor dengan Kun Wu. Ji Tian Xing merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, hal terpenting saat ini adalah menemukan raja binatang senior dan menjelaskan masalah ini kepadanya. Senior Bis King telah mempelajari cara membudidayakan binatang iblis dan binatang buas seumur hidupnya. Dia harus memahami situasi ini dan mungkin bisa memikirkan solusi. Belum terlambat bagi kita untuk menyelesaikan skor dengan Kun Wu setelah kondisi kestabil. Yaner berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Baiklah, kita akan melakukan seperti yang dikatakan kakak senior. Aku akan pergi dan meminta raja binatang senior untuk datang ke sini sekarang. Setelah mengatakan itu, dia segera keluar dari Clear Jade Garden untuk menemukan Bis King. Tidak lama kemudian, Bis King bergegas ke Clear Jade Garden. Setelah Ji Tian Xing menjelaskan situasinya kepadanya, dia mengucapkan mantra untuk memeriksa kondisi jika. Dia menghabiskan seperempat jam untuk memeriksa dengan jelas kondisi jika. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, kondisi jika sudah stabil. Dia tidak dalam bahaya. Ada kekuatan yang kuat dan misterius yang tersembunyi di tubuhnya, dan tidak diragukan lagi itu adalah energi iblis. Namun, energi iblis itu terlalu kuat dan keras. Saya tidak bisa melihat petunjuk apapun dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu jika bangun dan memikirkan cara lain. Melihat Bisking juga tidak berdaya, Ji Tianxing dan Yaner sedikit kecewa dan khawatir. Semua orang hanya bisa bubar dan dengan sabar menunggu jika bangun. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Keesokan paginya, jika akhirnya bangun. Dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia mendapati dirinya terbaring di kamarnya. Ruangan itu sangat sunyi, tidak ada orang lain kecuali dia. Kenapa aku ada di kamarku? Di mana kakak Tianxing? Apakah dia yang menyuruhku kembali? Apa yang terjadi kemarin? Jika menggumamkan beberapa kata dengan ekspresi bingung. Dia mengangkat tangannya untuk menggosok matanya yang sakit dan bersiap untuk bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Namun, ketika dia menggosok matanya dengan kedua tangan, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menyengat di matanya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dan tanpa sadar menatap tangannya. Ketika dia melihat penampilan tangannya dengan jelas, dia langsung terpana. Wajahnya penuh keheranan. Dia melihat bahwa tangannya yang awalnya ramping dan lembut telah menumbuhkan bulu kemasan yang tebal di beberapa titik waktu. Jari-jarinya yang ramping dan cantik tidak hanya penuh dengan bulu emas, tetapi juga memiliki kuku hitam yang tajam dan panjang. Tangannya telah berubah menjadi sepasang cakar binatang. Mereka tampak agak mirip dengan cakar kucing. Tanganku, tanganku, bagaimana jadinya seperti ini? Jika benar-benar tercengang, dia tidak bisa mempercayai matanya. Perubahan mendadak dan dampak visual membuat pikirannya kosong. Dia bingung. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan buru-buru melompat dari tempat tidur. Dia buru-buru menemukan cermin perunggu dan memantulkan penampilannya. Ketika dia melihat tidak ada perubahan yang jelas pada pipinya di cermin perunggu, dia menghela nafas lega. Tapi di saat berikutnya, dia terkejut melihat dua telinga berbulu tumbuh dari atas kepalanya di kedua sisi kepalanya. Itu adalah dua telinga berbulu emas muda. Telinganya agak pendek dan berbentuk segitiga. Mereka terlihat sangat lucu. Sekilas, kedua telinga kecil itu terlihat seperti telinga kucing. Namun, telinga manusia aslinya telah menghilang ke udara tipis. Ah! Ji ke tidak bisa mempercayai semua ini. Pertahanan psikologisnya segera runtuh dan dia berteriak di tempat. Kepanikan dan ketidakberdayaan yang intens membuatnya gemetar. Cermin perunggu di tangannya jatuh ke tanah. Suara langkah kaki segera datang dari halaman di luar ruangan. Sesaat kemudian, suara Ji Tian Xing yang dipenuhi kekhawatiran terdengar di dalam ruangan. Keke, kamu sudah bangun. Ji ke, yang linglung, segera sadar kembali saat mendengar suara Ji Tian Xing. Dia secara naluriah berdiri dan bergegas ke pintu dengan wajah penuh keluhan dan ketakutan. Pada saat ini, dia sangat ketakutan. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia hanya ingin melemparkan dirinya ke pelukan Ji Tian Xing dan menangis. Namun, ketika dia bergegas ke pintu dan mengulurkan tangan untuk membukanya, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tubuhnya membeku di tempat. Dia melihat sepasang cakar kecil berbulu dan langsung terbangun dari mimpinya. Matanya penuh keputus asaan. 509. Ji Tian Xing berdiri di luar pintu. Melihat tidak ada gerakan di ruangan itu, dia bertanya lagi. Keke, kamu baik-baik saja. Aku datang untuk memeriksamu. Saat dia berbicara, Ji Tian Xing hendak membuka pintu. Tubuh Ji ketiba-tiba bergetar. Dia menekankan tangannya ke pintu dan buru-buru berkata, kakak Tian Xing, saya sedikit lelah. Saya ingin istirahat lebih lama. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan dan keputus asaan di dalam hatinya, tidak membiarkan suaranya mengungkapkan jejak ketidaknormalan. Ji Tian Xing terdiam di luar pintu sejenak sebelum menjawab, baiklah, istirahatlah dengan baik. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Mem, suara Ji keteredam saat lapisan kabut muncul di matanya yang jernih. Air mata berkilau jatuh dari sudut matanya. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki di luar pintu memudar. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia diam-diam menyeka air matanya dan kembali ke samping tempat tidur untuk duduk. Dia menatap tangannya, tampak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Waktu diam-diam berlalu, tanpa sadar hari sudah sore. Ji Tian Xing sedang bermeditasi dan berkultivasi di kamarnya ketika dia tiba-tiba mendengar retakan yang tajam datang dari kamar sebelah. Suara retakan yang tiba-tiba memecah ketenangan pengadilan Giyok Murni. Ji Tian Xing langsung terbangun. Dia segera bergegas keluar dari kamarnya dan berlari ke kamar Jike. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Jike terbaring tak sadarkan diri di tanah. Di sampingnya ada tumpukan vas yang pecah. Melihat pemandangan ini, dia langsung menebak bahwa energi iblis di tubuh Jike pasti tiba-tiba berkobar, membuatnya sangat kesakitan hingga dia ingin mati dan membuatnya jatuh pingsan. Dan ketika dia jatuh pingsan di tanah, dia menjatuhkan vas di sampingnya. An Suan berkata bahwa efek obatnya akan bertahan selama beberapa hari. Energi iblis di tubuh Keke hanya akan menyala setelah beberapa hari. Saya tidak berpikir bahwa energi iblis Keke akan menyala hanya dalam sehari. Ji Tian Xing dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dia buru-buru memasuki ruangan dan berjalan ke sisi Jike untuk memeriksa kondisinya. Namun, saat melihat penampilan Jike, dia tertegun. Tangan Jike berubah menjadi cakar binatang berbulu. Dua telinga berbulu segitiga muncul dari rambut hitam tebal di atas kepalanya. Di balik roknya, setengah dari ekor emasnya yang halus bisa terlihat samar-samar. Meski tinggi badan, bentuk tubuh, dan fitur wajahnya tidak banyak berubah. Namun, cakar, telinga, dan ekor binatang buas yang tiba-tiba muncul di tubuhnya masih memberi Ji Tian Xing kejutan dan dampak visual yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu singkat, penampilan Jike telah mengalami perubahan yang sangat besar. Meskipun dia siap secara mental, dia masih tercengang sesaat ketika dia melihat perubahan penampilan Jike yang tiba-tiba. Setelah beberapa saat, dia perlahan kembali ke akal sehatnya. Jike terbaring tak sadarkan diri di tanah. Wajah kecilnya pucat pasti, penampilannya yang menyedihkan dan menyedihkan sangat menyedihkan. Namun, cakarnya yang lucu, telinga kecilnya, dan ekor kecilnya yang berbulu sama sekali tidak terlihat menyeramkan atau jahat. Sebaliknya, itu membuatnya terlihat lebih menawan dan mengemaskan. Ji Tianxing sedang mengukur Jike ketika Yaner dan Qian Yue bergegas masuk ke ruangan seperti embusan angin. Senior Marsial Brother Tianxing, saya mendengar beberapa gerakan di sini sekarang. Apa yang telah terjadi? Yaner bertanya dengan prihatin begitu dia memasuki ruangan. Saat dia berbicara, dia juga melihat situasi di dalam ruangan. Ketika dia melihat Jike yang tidak sadarkan diri di tanah, dia terkejut dan menghentikan langkahnya. Ah, bagaimana? Bagaimana Junior Marsial Sister Jike menjadi seperti ini? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin energi iblis dalam tubuhnya mengamuk lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan ke dahi dan pipi Jike dan menggunakan perasaan spiritualnya untuk memeriksa situasinya. Situasinya seperti yang dia katakan. Tubuh Jike terbakar panas dan ada energi iblis yang misterius dan keras di tubuhnya yang melonjak dan meletus. Pada saat ini, Yaner menatap Jike dan mengamatinya sejenak. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berkata, energi iblis junior martial sister Jike meletus, jadi dia menjelekkan dan mengungkapkan karakteristik ras iblis. Tapi lihat tangan dan telinga junior martial sister Jike. Mengapa mereka terlihat seperti rubah? Saat dia mengatakan itu, dia melirik telinga dan ekor Jike lalu berbalik untuk melihat penampilan kian yue. Kian yue tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, Yaner, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa. Rubah adalah rubah dan rakun adalah rakun. Rubah dan rakun adalah dua ras yang berbeda. Rubah jauh lebih pintar dari rakun. Menilai dari karakteristik iblis Jike, dia seharusnya menjadi rakun. Aku berbeda darinya, saya seekor rubah dan binatang suci yang mulia, rubah surgawi. Yaner mengangguk seolah dia mengerti. Dia menatap Jike sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku merasa rakun lebih manis daripada rubah. Kian yue memelototinya dan berkata dengan marah, jangan bandingkan aku dengan Jike, oke. Dia iblis dan aku binatang ilahi. Bagaimana Anda bisa membandingkan kami? Yaner menggaruk kepalanya dan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Jitiansing menggunakan perasaan spiritualnya untuk memeriksa situasi Jike, dia mengerutkan kening dan berkata, berhentilah berdebat. Situasi kesangat tidak stabil dan berbahaya. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Selain itu, tanda-tanda demonisasinya semakin parah. Jika kami tidak menemukan cara untuk menekan energi iblis itu, saya khawatir dia akan berubah lagi. Yaner juga menunjukkan ekspresi cemas dan khawatir. Dia berkata dengan suara rendah, kakak senior Tiansing, esensi sejati kita tidak dapat menekan energi iblis kakak muda Jike. Bahkan raja binatang senior tidak dapat melakukan apapun. Kami tidak memiliki kerabat di Central State City. Siapa yang bisa kita minta bantuan? Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berkata dengan suara rendah, jaga ke. Gunakan perasaan spiritualmu untuk melindungi hati dan pikirannya. Jangan biarkan hidupnya dalam bahaya. Aku akan pergi ke desa Star Moon untuk menemukan si brengsekunwu itu dan bertanya padanya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Jike yang tidak sadarkan diri dan meletakkannya di tempat tidur. Yaner dan Kian Yue menggunakan perasaan spiritual mereka untuk melindungi hati dan pikiran Jike. Jitiansing hendak keluar dari kamar dan bergegas ke desa Star Moon. Pada saat ini, suara keras dan jelas datang dari luar halaman. Kamu tidak perlu pergi ke Star Moon Village. Raja ini telah datang secara pribadi. Jitiansing tidak asing dengan suara ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pangeran Kunwu melintasi gerbang dan melangkah ke halaman. Selain Kunwu, ada juga dua penjaga klan iblis berbaju hitam yang menjaga pintu masuk taman di Ok Murni. Kunwu dengan cepat berjalan melewati halaman dan langsung menuju kamar Jike. Ketika Jitiansing melihatnya, matanya menjadi gelap. Dia berteriak dengan ekspresi dingin, Kunwu. Anda datang tanpa diundang. Sepertinya Anda punya rencana. Berbicara. Apa yang kamu lakukan pada Jike? Kunwu menatapnya dengan tenang dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Jitiansing, saya akan mengatakannya lagi. Raja ini tidak memiliki niat jahat. Semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Jike. 24 jam telah berlalu dan efek teh kebangkitan roh telah benar-benar berpengaruh. Jike seharusnya sudah menunjukkan wujud aslinya sekarang. 510 Setelah mendengar kata-kata Kunwu, ekspresi Jitiansing tiba-tiba berubah dan cahaya dingin keluar dari matanya. Teh kebangkitan roh mengungkap wujud aslinya. Kunwu, kamu sudah tahu bahwa Jike adalah iblis, jadi kamu sengaja menggunakan skema ini. Jike tidak memiliki permusuhan denganmu. Apa hubungannya denganmu apakah dia manusia atau iblis? Mengapa Anda ingin menyakitinya? Kunwu menggelengkan kepalanya dan menatap Jitiansing. Nada suaranya serius saat dia berkata, Jitiansing, tindakan monark ini adalah konspirasi untuk menyakitinya. Namun, Raja ini membantunya. Saya datang ke sini hari ini untuk menyelamatkannya. Karena itu, dia melihat kemarahan Jitiansing masih belum meredah dan matanya penuh permusuhan, jadi dia menambahkan kalimat lain. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada Jike, maka biarkan Raja ini masuk dan memeriksa situasinya. Raja ini akan memberi tahu Anda jawabannya dan memberi Anda penjelasan yang masuk akal. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, Kunwu, kamulah yang membuat kemenjadi seperti ini hari ini. Kamu membuatnya menderita rasa sakit dan bahaya. Karena Anda datang ke sini hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Jika tidak, saya tidak akan mengampuni Anda. Kunwu juga mengerutkan kening dan menyipitkan mata kearahnya, menunjukkan seringnya sombong dan percaya diri. Kamu berani berbicara omong kosong tentang berurusan dengan Raja ini. Aura Jitiansing juga percaya diri dan kuat saat dia berkata, kamu sebaiknya mencobanya. Kunwu menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah melewatinya dan memasuki kamar Jike. Di kamar, Jike terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Tubuhnya panas dan wajahnya memerah. Yaner dan Kian Yue menggunakan kahlian mereka untuk melindungi hati dan pikiran Jike. Kunwu dengan cepat berjalan ke tempat tidur dan menatap Jike dengan mata penuh harapan. Ketika dia melihat tangan, telinga, dan ekor berbulu kemasan Jike, dia tiba-tiba tampak bersemangat dan cahaya terang melonjak di matanya. Besar, aku benar-benar tidak salah menebak. Jitiansing, Yaner, dan Kian Yue semuanya cemas dan khawatir tentang Jike. Kunwu, di sisi lain, agak bersemangat dan terkejut. Secara alami, semua orang mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Kunwu mengabaikan reaksi semua orang dan bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum, tidak heran ketika aku melihatnya, aku merasakan deja vu dan jiwaku berdenyut. Dia benar-benar bukan manusia, tapi anggota klan rakun emasku. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan merapalkan teknik rahasia untuk memeriksa kondisi tubuh Jike. Ketika dia merasakan energi iblis yang mengamuk di tubuh Jike, kegembiraan di matanya semakin kuat. Energi iblis yang murni dan kuat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil merah dari cincin interspatialnya dan memberikannya ke Jike. Kali ini, Jitian Sing tidak perlu berbicara. Yaner dan Kian Yue memelototi Kun Wu dan menghentikannya. Kun Wu, apa yang kamu lakukan? Pil macam apa ini? Anda memberikannya kepada Jike begitu saja, apakah Anda mencoba menyakitinya? Mengabaikan Yaner dan Kian Yue, Kun Wu memandang ke arah Jitian Sing dan berkata dengan tegas, Jitian Sing, jawabannya telah dikonfirmasi. Jike adalah anggota klan saya. Saya akan menyelamatkannya sekarang, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Jitian Sing mengerutkan kening dan menganggup ke Yaner dan Kian Yue. Yaner dan Kian Yue tidak lagi menghentikannya. Kun Wu dengan cepat memasukkan pil merah ke mulut Jike dan menyalurkan kekuatannya untuk mengkatalisasi pil menjadi cahaya merah. Swash! Cahaya merah itu seperti air yang mengalir, mengebor ke dalam tubuh Jike dan segera meletus dengan efek obat yang kuat. Hanya dalam seratus nafas, efek obat menyebar ke seluruh tubuh Jike dan untuk sementara menekan energi iblis yang bergejolak di tubuhnya. Suhu tubuh Jike berangsur-angsur kembali normal dan kondisi fisiknya juga menjadi tenang. Dia keluar dari bahaya. Melihat situasi ini, semua orang menghela nafas lega dan akhirnya merasa lega. Jitian Sing menatap Kun Wu dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Kun Wu, kamu baru saja mengatakan bahwa Jike berasal dari klan rakun emas dan juga anggota klanmu. Apa yang terjadi? Kun Wu menganggup dan menjelaskan dengan nada tidak cepat atau lambat, itu benar. Jike memang bukan manusia, tapi klan dari klan rakun emas kita. Klan rakun emas adalah klan bangsawan dari klan iblis. Jumlah mereka sedikit dan garis keturunan mereka sangat mulia dan istimewa. Ketika saya melihatnya di jalan hari itu, saya merasa bahwa dia sangat istimewa dan sepertinya memiliki hubungan darah dengan saya. Sejak hari itu, saya curiga dia bukan manusia dan kemungkinan besar adalah klan iblis. Oleh karena itu, saya diam-diam mengirim seseorang untuk mengikutinya ke halaman King Feng dan menyelidiki situasinya. Jitiansing berkata dengan wajah tanpa ekspresi, karena kamu mengirim seseorang untuk menyelidiki Jike, kamu harus tahu bahwa dia berasal dari dinasti Azure wilayah surgawi dan merupakan putri kerajaan. Jika dia adalah klan iblis, bagaimana dia bisa dilahirkan di kerajaan manusia? Kunwu merenung sejenak dan berkata, wilayah pusat terlalu jauh dari wilayah bintang surgawi. Dalam waktu singkat, bawahan saya tidak dapat menemukannya di wilayah bintang surgawi. Saya tidak tahu latar belakangnya. Oleh karena itu, saya memerintahkan seseorang untuk mengirim kartu undangan untuk mengundangnya ke Star Moon Manor untuk bertemu dengan saya. Saya tidak ingin membuang waktu dan hanya ingin mengetahui identitasnya sesegera mungkin. Itu sebabnya saya memberi Anda teh kebangkitan roh. Kunwu, ini adalah alasan mengapa Anda menyebabkan dia menjadi seperti ini. Jitiansing mengungkapkan senyum dingin dan berkata dengan nada dingin, selama lebih dari 10 tahun, Jike telah hidup sebagai manusia. Dia memiliki keluarga dan teman dan memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Bahkan jika ada dimenki yang tersembunyi di tubuhnya, kamu tidak berhak mengubahnya dari manusia menjadi klan iblis. Sekarang dia tidak sadarkan diri, ketika dia bangun dan melihat bahwa dia telah menjadi klan iblis, saya tidak tahu betapa panik dan sakitnya dia nantinya. Anda terus mengatakan bahwa itu untuk kebaikannya sendiri, tetapi pernahkah Anda memikirkan bagaimana dia akan menghadapi hasil ini ketika dia bangun? Berapa banyak kerugian yang akan Anda timbulkan padanya dengan bertindak sendiri? Kunwu mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, Ji Tian Xing, kamu mungkin tidak mengerti. Klan iblis adalah klan yang sangat istimewa. Terlahir sebagai klan iblis, dia akan menjadi klan iblis selamanya. Bahkan jika dia untuk sementara memiliki penampilan manusia, jiwanya dan garis keturunan di tulangnya pada akhirnya adalah klan iblis. Suatu hari, dia akan mengungkapkan wujud aslinya. Selain itu, jika memiliki dimenki yang misterius dan kejam yang tersembunyi di tubuhnya. Cepat atau lambat, dia tidak akan bisa menahannya dan meledak. Jika dia tidak segera memperbaikinya, dia pasti akan menderita sakit dan siksaan. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Kalian tidak berdaya melawan dimenki di tubuhnya, tapi aku bisa membantunya memperbaikinya dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Dia tidak perlu menderita bahaya dan rasa sakit lagi. Berbicara tentang ini, Kunwu berhenti sejenak. Dia mengungkapkan senyum nakal dan berkata dengan nada bangga, lagi pula, apa bagusnya menjadi manusia biasa. Klan rakun emas kami adalah klan kerajaan dari klan iblis. Seberapa mulia garis keturunan dan status kita. Kemurnian garis keturunan jika dan dimenki tidak kalah dengan miliku. Di masa lalu, dia mengolah marsial dao klan manusia, jadi kemajuannya lambat dan dia tidak memiliki banyak prestasi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.